selamat menikmati selamat menikmati kita akan membahas tentang ayat-ayat kuasa itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 184 185 186 dan 187 Allah Ta'ala berfirman ya ayuhal ladhina amanu a'udhu billahi minasyaitan rajim ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina min qabalikum la'an lakum tattaqun alladhi ja'ala ayyaman ma'dudat fa'mankana minkum maridham au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhara wa'ala alladhina yukiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya ayuhal ladhina amanu wahai orang-orang yang beriman Abdullah bin Mas'ud mengatakan idha sami'ta qawla allahi ta'ala ya ayuhal ladhina amanu fa'ar'ihi sam'ak apabila kamu mendengar Allah SWT berfirman hai orang-orang yang beriman maka persiapkanlah telingamu kenapa? fa'iddau imma amrun karena ia pasti isinya apa? berupa perintah atau isinya berupa larangan disini Allah ingin mewajibkan kepada orang-orang beriman kuasa namun disini Allah SWT memanggil dengan kata-kata iman hai orang-orang yang beriman memberikan kepada kita sebuah isyarat bahwasannya yang bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itulah orang-orang yang beriman karena hakikat iman itu apa? i'tiqadun bil janan yaitu keyakinan dengan hati wa'nutkun bil lisan ucapan dengan lisan wa'amalun bil arkan dan mengucap dan mengamalkan dengan anggota badan itu iman Allah SWT mengatakan ya ayuhalladina amanu hai orang-orang yang beriman juga memberikan isyarat bahwasannya orang yang bisa melaksanakan kuasa itulah orang yang beriman bukankah kuasa itu ibadah rahasia ibadah rahasia makanya dalam beratimidhi Allah SWT berfirman apa? asawmuli puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan langsung memberikan padanya pahala dan satu kebaikan itu ditulis sepuluh kali lipat Allah SWT makan asawmuli puasa itu untukku maksudnya apa? karena memang puasa itu akal islam ibadah rahasia ketika antum sendiri tidak ada orang yang melihat di depan antum ada makanan sementara perut antum lapar antum juga dahaga dan haus tapi antum tidak berani untuk mengambil makanan antum tidak berani untuk membatalkan puasa padahal bisa saja karena tidak ada orang antum bisa mengaku-ngaku saya puasa padahal tidak kenapa antum tidak mau membatalkan puasa? kenapa antum tidak berani untuk mengambil makanan tersebut? jawabnya karena dalam hati antum ada iman dan islam antum yakin Allah mahatau antum yakin adab Allah keras antum yakin bahwa kalau saya membatalkan puasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melupakan maksiat kita pasti Allah akan berikan adab kepada kita bukankah itu iman? iman tidak? iman maka dari itu akal islam Allah subhanahu wa ta'ala disini memanggil dengan halus ya ayuhal ladhina amanu hai orang-orang yang beriman kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun diwajibkan asas kalian puasa dituliskan atas kalian puasa saum sebagaimana diwajibkan atas kalian atas orang-orang sebelum kalian kita bahas dari dua sisi sisi yang pertama Allah mewajibkan disini saum sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk puasa ramadhan Allah mewajibkan untuk berkuasa setiap bulannya tiga hari dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk puasa asyura dan pada waktu itu belum diwajibkan puasa ramadhan dan adalah orang-orang Arab mereka tidak tidak biasa berkuasa maka ini seakan-akan tauti'ah tamhid pendahuluan agar mereka mulai membiasakan apa puasa makanya subhanallah ya afi Allah mensyariatkan syariat-syariat yang berat itu tidak sekaligus kepada kepada mereka orang Arab mereka orang yang sangat candu dengan Arab maka pengharaman Arab tidak sekaligus pertama Allah mengingatkan bahwa di dalam Arab itu ada manfaat ada mudarat dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya kemudian Allah melarang kaum muslimin untuk meninggalkan melarang untuk minum Arab ketika hendak sholat Allah berfirman hai orang-orang yang beriman jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk setelah itu Allah haramkan Arab sama sekali puasa demikian pula ketika puasa itu sesuatu yang berat buat mereka karena orang Arab pada waktu itu tidak biasa yang namanya puasa maka Allah wajibkan dulu setiap bulan tiga hari saja ditambah dengan puasa Ashura untuk melatih ini memberikan kepada kita sebuah fa'idah agung bahwa kita untuk melatih diri dalam perkara ibadah-ibadah yang kita tidak biasa itu kita latihlah dari yang sedikit dulu misalnya tidak biasa selat tahajud tidak biasa kita langsung selat 11 rokaat selama tiga jam Masya Allah bacanya lima jus besok-besok langsung kapok kenapa karena jiwa kita tidak ada kebiasaan tapi cebantum biasakan sedikit 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 ya biasakan dulu misalnya witir tiga rokaat ditambah lagi witir terus kalau jiwa itu sudah mulai terbiasa Insya Allah akan mudah semua ibadah-ibadah itu ya Pak Islam azakumullah terbikian di sini Allah membimbing para sahabat Rasulullah dengan cara yang terbaik yang itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat Islam Allah Allah pembahasan yang kedua makna siang apa sih saum saum secara bahasa artinya apa al-habs yaitu menahan diri ada pun secara istilah saum itu artinya ini yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Salih apa itu menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat dari definisi ini kita ambil faidah apa itu yang pertama bahwa rukun puasa itu dua yang pertama menahan diri dari semua perkara yang membatalkan yang kedua apa pak niat iya yang pertama menahan diri dari seluruh yang membatalkan apa saja sih yang membatalkan pak yang pertama makan dua makan minum masa makan doang minum gak tapi pak makan dan minumnya sengaja apa gak sengaja sengaja dong harus dikasih disitu sengaja sebab kalau makan dan minum gak sengaja gak batal antunya antum lagi apa muap masuklah lakup keteleng batal tidak tidak atau antum lupa sedang puasa makan nasi satu piring gak kenyang baru ingat astagfirullah puasa itu saya pernah begitu pak iya iya satu satu piring habis baru ingat puasa alhamdulillah kata rasulullah s.a.w fa'inna ma'ata'amamullah wa saqah itu Allah sedang memberikan dia makan dan dan minum iya kemudian apa lagi pembatalkan puasa jadi kan makan dan minum dengan sengaja yang kedua jima dengan sengaja kalau jima gak sengaja gimana anda gak bingung anda gak bisa mikirin jima gak sengaja gimana gak mungkin kayak jima gak sengaja masa bisa lupa dua orang suami istri dua orangnya lupa ya mungkin bisa jadi dan jima ini mewajibkan apa kafarat sulukan dalam lihat bukan dari muslim bahwa ada seorang laki-laki yang tua rentah datang kepada rasulullah dan berkata ya rasulullah halak tua ahlak wahai rasulullah aku telah binasa dan membuat orang binasa kata rasulullah apa itu kata orang ini ya rasulullah aku berjima dengan istriku di siang hari bulan ramadhan kata rasulullah kalau begitu merdekakan budak aku tidak punya harta ya rasulullah dari mana aku bisa memberikan memberikan budak kata rasulullah kalau begitu berpuasa ramadhan dua bulan berturut berpuasa dua bulan berturut-turut kata orang ini aku gak kuat aku sudah tua ya rasulullah kalau begitu beri makan 60 fakir miskin makanan dari mana ya rasulullah rasulullah hanya diam saja tak lama kemudian ada orang membawa dua apa namanya ember besar kurma kemudian rasulullah bertanya tadi mana tadi mana yang bertanya saya ya rasulullah ini bawa dan berikan pakir miskin 60 orang makanan makanan 60 orang masuk pakir miskin kata orang ini ya rasulullah adakah orang yang paling miskin di kota Madinah kecuali saya di kota ini yang rasulullah yang paling miskin ya saya melihat itu rasulullah hanya bisa tertawa dan berkata yaudah kasih makan istrimu aja sana dia tidak bisa membayar puasa dua bulan dia juga tidak bisa memberikan makan pakir miskin apalagi untuk memberikan budak akhirnya rasulullah menggugurkan itu semuanya itu menunjukkan bahwa kafarat itu ketika ada kemampuan kemudian yang ketiga apa lagi yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja siapa yang terdorong oleh muntah maka pada waktu itu jangan tidak perlu mengkodoh kata rasulullah dan siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaklah dia mengkodoh apalagi haid dan nifas maka ini membatalkan puasa dengan ijma' para ulama apalagi apa 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 mengkodoh rokok iya termasuk itu masuk makan dan minum akal islam memang disana ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu membatalkan puasa atau tidak contohnya onani yaitu istimna saya tidak perlu mendefinisikan apa itu onani insya Allah faham semua terjadi perselisian para ulama apakah onani itu membatalkan puasa atau tidak kaedah yang harus kita pegang dulu adalah bahwa kita tidak boleh menganggap sesuatu untuk membatalkan kecuali dengan dalil masalahnya tidak ada dalil tentang masalah onani sehingga terjadi perselisian para ulama apakah onani membatalkan atau tidak sebagian mengatakan dari pendapat cumpur batal kenapa dikiaskan kepada jima karena jima itu hakikatnya mengeluarkan air mani dengan lezat dan ini sudah mengeluarkan air mani dengan lezat tapi caranya beda sebagian mengatakan tidak batal dalilnya tidak ada dalil yang kedua tidak sama dengan jima sebab kalau kalian kiaskan dengan jima pelati orang yang onani wajib membayar keparat sementara kalian tidak berpendapat demikian sehingga onani dengan jima tidak bisa disamakan ini kias yang jauh berbeda sehingga menurut mereka bahwa onani itu tidak membatalkan puasa tapi itu haram tidak membatalkan puasa tapi itu haram ini ada yang ketawa-ketawa seneng dan pendapat yang kedua itu yang dibela dan kepada pendapat kedua saya condong disana juga ada perkara-perkara yang dianggap membatalkan puasa padahal tidak contoh misalnya memakai celap memakai tetes obat tetes mata tidak batal suntikan vitamin atau suntikan apa yang namanya untuk pengobatan tidak batal kecuali yang maknanya sama dengan makan dan minum supaya tidak lapar seperti infus ataupun yang lainnya kemudian dikontes Islam ini perkara-perkara yang membatalkan puasa berarti puasa apa itu puasa menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan dari semenjak kapan terbit fajar bukan dari semenjak imsah pak dari terbit fajar oleh karena itulah tidak ada dalam al-quran dan hadis yang namanya puasa itu dari semenjak imsah tidak ada seluruh ulama mengatakan yang namanya puasa itu dari semenjak terbit fajar Allah pun juga memerintahkan begitu makan dan minumlah kalian sampai jelas kepada kalian antara benang putih dengan benang hitam dari fajar kemudian sempurnakan puasa sampai malam maka dari itu kalau ada orang yang menahan puasa menahan diri dari semenjak imsah berarti dia menahan sebelum waktunya makanya dari itulah ya imsah itu sebetulnya pertama tidak sesuai dengan ayat yang kedua bertabrakan dengan ijma yang mengatakan puasa itu dimulai dari semenjak terbitnya fajar yang ketiga juga tidak sesuai dengan bagaimana perbuatan Rasulullah ketika sahur dimana Rasulullah sahur itu kata Zaid bin Thabit jarak antara sahurnya Rasulullah dengan fajar itu sekitar membaca 50 ayat saja bahkan dalam Rasulullah Ahmad apabila seseorang mendengar azan sementara gelas masih ada di tangan seseorang jangan diletakkan sampai ia habiskan dulu itu ketika kita mendengar azan pada itu ini keringanan dari Rasulullah s.a.w. ikhwata islam azakumullah kemudian rukun yang kedua dari puasa apa itu niat terjadi perselesian para ulama apakah niat itu cukup di awal malam bulan ramadhan untuk 30 hari atau niat itu hendaknya diucapkan eh diucapkan lagi atau niat itu dilakukan setiap malam bulan ramadhan pendapat jungkur mengatakan niat hendaknya setiap malam sementara Abu Hanifah mengatakan cukup di malam pertama untuk 30 hari alasan Abu Hanifah bahwa ini adalah memudahkan sebab kalau kita berniat setiap malam ini repot sementara kalau kita satu di malam pertama saja untuk 30 hari mudah sesuai dengan agama kita yang mudah agama ini mudah sedangkan sesuatu yang menyulitkan mendatangkan kemudahan dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah sementara jungkur ulama berpendapat bahwasannya hendaknya niat itu setiap malam dalilnya hadis malam nyujam mi'as siyam qabla al-fajri falas siyam malah siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa bagi dia hadis ini hasan dengan banyak penyejalan hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang itu berniat sebelum fajar sedangkan fajar itu ada pada setiap harinya sehingga kata jungkur ini menunjukkan niat itu hendaknya dilakukan setiap hari dan sebetulnya terlepas dari perselisian ini kita sendiri sebetulnya insyaallah tidak lepas dari niat antum sahur aja sudah ada niat puasa kalau antum sahur ditanya orang mas ngapain sahur ya puasa lah ngapain lagi antum sahur aja bangun sahur sudah ada niat puasa otomatis ya tidak tadi malam ada yang bertanya ustaz yang namanya niat puasa itu diucapkan apa enggak ya kita jawab seluruh ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya dimana di hati dalam kitab fatul mu'in dan yang lainnya dikatakan para ulama semua bersepakat bahwasannya niat itu tempatnya dimana di hati jadi cukup di hati terlebih niat itu amalan hati bukan amalan lisan kalau misalnya antum berniat dengan lisan saya besok mau puasa dalam hati enggak ah kira-kira enggak puasanya enggak sah kenapa? karena yang dianggap itu yang ada di dalam hati dan juga dikarenakan niat itu amalan hati bukan amalan lisan maka cukupan akhir dengan hati kita dan itu mudah tidak perlu kita ucapkan karena itu sudah cukup kemudian kita lanjutkan Allah berfirman dituliskan atas kalian puasa kata-kata kutiba menunjukkan kepada wajib dituliskan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian ini menunjukkan bahwa puasa itu di zaman Nabi Musa Nabi Isa pun disyariatkan cuma beda caranya kalau di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa itu tidak ada istilah sahur tapi hanya ada padanya buka buka puasa kemudian setelah itu baru mulai apa namanya berpuasa sampai waktu berbuka lagi tapi di umat Islam ini Alhamdulillah diberikan kemudahan dari sisi tata cara puasa kemudian Allah menyebutkan tujuan puasa apa Allah mengatakan agar kamu bertakwa Allah selalu mengaitkan ibadah dengan akhirat Allah mengatakan supaya kita sehat enggak tapi Allah mengatakan supaya kamu bertakwa ini menunjukkan dan memberikan kepada kita dua faidah faidah yang pertama bahwa hendaknya kita betul-betul dalam berpuasain tujuannya adalah karena Allah yang kedua yang kedua jangan sampai tujuan kita adalah dunia ada orang puasa ibu puasa puasa apa saya mau puasa tiga hari ini puasa apa itu biar anak saya lulus ujian di masyarakat ada kan seperti itu ayo nak kamu supaya lulus ujian puasa tiga hari puasa apa itu bu ya puasa biar lulus ujian kita katakan akhir ibadah janganlah sampai tujuannya mendapatkan dunia ibadah itu mahal di mata Allah berharga di mata Allah sedangkan dunia itu hina di mata Allah bagaimana kita hendak mencari sesuatu yang hina melalui amalan yang sangat mulia sangat tidak layak makanya Allah mencela orang-orang yang menginginkan dari ibadahnya hidupan dunia Allah berfirman mengkana yuridul hayata dunia wazinataha nuwafi ilayhim a'mal wafiha wafiha la yubkhasun ula'ika al-lazina la'isal wafi al-akhirati illa al-nar wuhabif wamasana'u fiha wabatil ma'kanu ya'malun barang siapa yang menginginkan dari kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalannya tersebut tanpa dirugikan sedikit pun juga mereka itu kata Allah tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka dan batal apa yang mereka usahakan dan sia-sia apa yang mereka lakukan maka disini Allah mengatakan la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa berarti tarjet kita dari kuasa adalah takwa maka ini memberikan kepada kita faidah juga ibadah kuasa yang tidak menghasilkan ketakwaan berarti itu ibadah kuasanya ada sesuatunya ibadah kuasa yang tanda ibadah tersebut diterima oleh Allah itu menunjukkan bahwasannya ibadah tersebut menghasilkan ketakwaan maka kalau ternyata ibadah kuasa kita tidak menghasilkan ketakwaan hati itu tandanya kita belum diterima oleh Allah Allah berfirman sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa sebagaimana sudah saya sebutkan tadi malam coba kita lihat setelah bulan Ramadan kita ini lebih kuat lebih takwa gak hati kita setelah bulan Ramadan kalau ternyata setelah bulan Ramadan kita tidak lebih bertakwa kalau ternyata setelah bulan Ramadan kita malah semakin jauh dari Allah Allah itu musibah tapi setelah bulan Ramadan kita lebih takwa lebih semangat kepada kebaikan itu insya Allah tanda bahwasannya ibadah kuasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwata Islam anza kum Allah kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat hari-hari yang terhitung insya Allah Allah menyebut 30 hari itu hari-hari yang terhitung Allah tidak mengatakan hari-hari yang banyak bayangkan kalau kita mendengar hari-hari yang banyak uh udah berat duluan uh banyak harinya tapi kalau dikatakan hari-hari yang terhitung seakan Allah menyebutkan sebentar sebentar cantum aja kalau lagi jalan kan mas penjalanan berapa kilo lagi bentar lagi sampai mungkin orang akan nganggap ah biasa aja lah bentar lagi padahal mungkin masih 50 kilo lagi gitu supaya apa terkadang hal seperti itu meringankan beban tapi kalau dikatakan mas berapa kilo lagi masih sehari lagi umum pastinya gimana gitu maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ayyaman ma'dudat hari-hari yang terhitung insyaallah ya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan apa motivasi kepada jiwa-jiwa kita oh itu hari-hari yang sebentar sedikit hanya 30 hari dibandingkan 12 bulan Allah tidak mewajibkan puasa itu 2 bulan 3 bulan 4 bulan tidak Allah hanya mewajibkan hanya 1 bulan itu pun juga dari semua yang terbit fajar sampai terbenam matahari maka Allah mengatakan ayyaman ma'dudat makanya orang yang berpuasa dengan penuh iman dan keikhlasan dia akan merasakan kok Ramadan cepat sekali ya sementara orang yang menganggap kuasa itu beban dia akan berkata ini Ramadan lama banget sih akan terbedakan makanya orang yang merasakan nikmat kuasa nikmat ibadah di bulan Ramadan dengan berjalannya bulan Ramadan terasa cepat terasanya bahkan kalau kita lihat para selafus soleh terdahulu mereka ingin bahkan berharap supaya setiap bulan itu Ramadan saja kenapa karena mereka sudah merasakan kelezatan puasa Allah mengatakan ayam ma'adudat hari-hari yang terbilang maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam safar lalu tidak berpuasa maka hendaklah ia mengganti dengan hari-hari yang lain para ulama berbeda pendapat tentang batasan sakit kapan apa itu sakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa Ibnu Hazam mengatakan semua sakit walaupun ringan boleh batal puasa walaupun antum cuma sakit gini dikit gak puasa ini pendapat siapa Ibnu Hazam sementara Jumur mengatakan puasa sakit yang dimaksud adalah sakit yang apabila seseorang berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit adapun kalau tidak bertambah sakit bahkan tidak berpengaruh kepada sakitnya tetap diandaknya berpuasa karena itu hukumnya sama dengan orang yang sehat tapi kalau ternyata sakitnya menambah beban bahkan menambah penderitaannya maka pada waktu itu silahkan ia tidak berpuasa jadi pendapat cumpur Allah dan itu yang kuat atau sedang safar terjadi khilaf lagi para ulama safar berapa jaraknya yang diperbolehkan seseorang berpuasa apakah masuk pada safar yang pendek atau harus safar yang panjang yang jelas tidak ada samanya tidak ada bedanya dengan sakit dalam hal ini selama itu safar apalagi di zaman sekarang safar itu rata-rata pendek antum pergi ke jakarta paling berapa jam naik pesawat satu jam setengah bahkan terkadang satu jam antum pergi ke jedah sekarang cuma sembilan jam kalau hanya sebatas melihat kalau menurut imam syafi'i safar yang membolehkan seseorang itu untuk batal yaitu dua hari dua malam sekarang naik pesawat saja cuma satu malam ke jedah tapi pada waktu itu tidak boleh puasa tidak boleh batal ini menjadi sebuah sorotan tajam tentunya yang selama itu adalah distribut safar dan itu memang apa namanya secara uruf itu adalah safar maka pada waktu itu diperbolehkan seorang untuk tidak berpuasa namun terjadi perselisian para ulama apakah safar itu lebih baik berpuasa atau tidak sebagian Allah mengatakan yang afdol lebih baik puasa dalilnya hadis bahwasannya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah dan para sahabatnya dalam sebuah safar di hari yang sangat panas tidak ada pada waktu itu yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rah dan hadis ini dalam Budaud dalam sunannya dan muslim juga dalam sahihnya kata mereka ini menunjukkan bahwa puasa lebih utama kenapa karena Rasulullah berpuasa dan tentunya Rasulullah pasti melakukan yang paling utama sebagian ulama lagi mengatakan tidak tidak puasa lebih utama bahkan Ibn Hazm mengatakan wajib batal Ibn Hazm mengenyalam yang melulu beliau mengatakan wajib batal haram bagi orang musafir puasa dalilnya hadis tidak termasuk kebaikan berpuasa di waktu safar kata Rasulullah tidak termasuk kebaikan berpuasa waktu safar berarti dia harus batal kata mereka itu menunjukkan lebih utama batal daripada berpuasa dan juga dikarenakan itu ruksah sementara Allah lebih suka untuk didatangi ruksahnya sebagaimana suka untuk didatangi kewajiban kewajibannya sementara pendapat yang ketiga mengatakan dilihat keadaan kalau dia memang kuat dan puasa itu tidak melelahkan dia dimana safar pun tidak memberikan mudarat pada dia maka yang lebih baik dia puasa dalilnya hadis tadi bahwa Rasulullah dalam sebuah perjalanan di hari yang sangat panas para sahabat tidak ada yang puasa kecura Rasulullah dan Allah benar tapi kalau ternyata safar itu memberatkan dia sehingga akhirnya puasa itu menyebabkan dia lelah dan lemah maka yang lebih utama dia berbuka puasa dalilnya hadis tadi tidak termasuk kebaikan berpuasa di waktu safar karena sebab hadis itu apa waktu itu Rasulullah melihat ada orang yang sedang dipayungi oleh sahabat sahabat yang lain kemudian Rasulullah bertanya siapa dia kok dipayungi Rasulullah itu orang yang sedang berpuasa melihat itu Rasulullah mengatakan apa tidak termasuk kebaikan berpuasa di waktu safar kenapa dia jadi susah menyusahkan orang lain maka ini akhir jamah yang paling kuat dan ini pendapat yang paling kuat bahwa masalah yang paling utama puasa atau tidak itu disesuaikan dengan apa dengan apa mas yang sedang tidur mas mimpi apa mas mimpi indah ya iya mohon maaf ya karena suara saya ini merdu jadi bikin bikin ngantuk tapi kita lanjutkan Allah menyebutkan bahwasannya yang wajib kodok dalam ayat ini dua saja yang pertama orang yang sakit yang kedua orang yang safar dan Rasulullah menyebutkan satu yaitu wanita haid bukankah wanita haid itu tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat kemudian kias menunjukkan bahwasannya wanita nifas sama dengan haid maka para ulema sepakat bahwa nifas ini wajib mengkodok berarti yang ditunjukkan oleh dalil untuk mengkodok hanya empat orang saja yang pertama siapa orang sakit yang kedua siapa safar yang keempat siapa yang ketiga siapa haid yang keempat nifas itu yang ditunjukkan oleh dalil lalu Allah berfirman dan atas orang-orang yang mampu puasa tapi ia tidak berpuasa hendaklah ia membayar fidyah memberi makan fakir miskin tadinya puasa ramadhan itu tidak wajib Allah memberikan pilihan kepada pemuminin antara puasa atau silahkan tidak puasa tapi wajib bayar fidyah wajib apa bayar fidyah lalu ketika Allah turunkan firmannya faman syahidaminkum syahrah fal yasum siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan hendaklah ia berpuasa maka Allah hapus pilihan tadi hanya jadi satu pilihan apa itu wajib puasa namun menurut Ibnu Abbas ayat tadi belum dimansuh secara keseluruhan ayat itu masih berlaku untuk orang tua yang rentah demikian pula orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya demikian pula untuk wanita hamil dan menyusui menurut Ibnu Abbas mereka empat orang inilah yang tetap wajib bayar fidyah cuman jadi permasalahannya adalah wanita yang hamil dan menyusui ini wajibnya apa fidyah saja atau kodok juga kodok saja atau fidyah dan kodok ikhwata Islam azam Allah maka wanita hamil itu sebetulnya kita melihat kepada beberapa sisi dan menyusui pertama harus kita fahami bahwa yang namanya kodok itu butuh dalil sudah tadi malam saya sebutkan tidak tidak boleh mewajibkan kodok kecuali dengan dalil Aisyah mengatakan kami diperintahkan untuk mengkodok kuasa tapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat berarti kodok butuh kepada dalil yang baru iya nah sekarang masalahnya wanita hamil ini masuknya mana apakah dia masuk yang sakit karena yang ditunjukkan oleh dalil hanya empat orang sakit musafir haid nifas sekarang wanita hamil masuknya yang mana sakit kalau memang wanita hamil itu sedang sakit ya wajib kodok tapi kalau dia wanita hamil itu tidak sakit bagaimana akan disebut orang sakit dia tidak puasa karena khawatir terhadap anaknya yang kedua musafir tidak juga musafir makanya pendapat yang saya condong kepadanya adalah pendapat Ibn Abbas bahwa wanita hamil dan menyusui cukup bayar titia Ibn Mundir berkata aku tidak mengetahui adanya sahabat yang menyelesi pendapat Ibn Abbas ya Allah ma'alam kita lanjutkan dan orang-orang yang mampu puasa tapi tidak berpuasa hendaklah ia bayar fidyah lalu Allah menyebutkan tentang fidyah itu apa tu'am miskin memberi makan pakir miskin ini menunjukkan fidyah itu harus berupa makanan tidak boleh berupa uang kenapa karena Allah matakan fidyah tu'am fidyah berupa makanan yang kedua ini menunjukkan juga bahwa fidyah itu mustahiknya hanya satu siapa dia miskin saja tidak 8 asnaf karena 8 asnaf itu kekhususan zakat harta sedangkan ini bukan zakat harta tapi ini zakat badan itu kafarod apa namanya kafarod nah yang jadi permasalahan apakah zakat fitr itu termasuk zakat harta atau masuk kafarod sebagian ulama mengatakan zakat fitr sama dengan zakat harta berarti mustahiknya 8 orang sementara sebagian ulama mengatakan zakat fitr bukan zakat harta tapi kafarod dalilnya hadis Ibn Abbas ketika Ibn Abbas mengatakan zakat fitr itu apa kafaratun disa'imi minal lagwi warrafas ya apa tuhratun disa'im tuhratun disa'im minal lagwi warrafas zakat fitr itu mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan katanya dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak berguna berarti kata syekhul islam zakat fitr itu fungsinya sebagai pensuci pensuci apa untuk orang yang berpuasa dan ini sama dengan kafarod atas basal itu kata syekhul islam berarti zakat fitr bukan zakat harta tapi zakat badan ia sama dengan kafarod maka dari itu zakat fitr mustahiknya pun hanya satu siapa dia fakir miskin tidak delapan asnaf ini pendapat yang dikuat oleh syekhul islam tim ya rahimallah tapi ustaz saya bayar fidyah berapa ukurannya menurut Aisyah bahwa dalam satu riwayat Aisyah bawasannya fidyah itu membayar setengah atau sama dengan satu setengah liter beras sekitar itu dan pembayar fidyah itu pak bisa dengan dua cara cara yang pertama setiap hari tidak puasa langsung bayar fidyah atau cara yang kedua mengumpulkan jumlah fakir miskin sesuai dengan jumlah hari yang kita tidak puasa dahulu Anas bin Malik pernah sebulan penuh tidak kuat puasa karena sudah tua maka Anas mengumpulkan 30 fakir miskin kemudian dijamuknya makan di rumahnya karena kalau misalnya Antum ustaw punya istri hamil tidak puasa 30 hari maka pada waktu itu panggil saja fakir miskin 30 orang suruh makan deh sepuasnya selesai itu sudah mencukupi iya lalu bafiman faman tatawa khairan fahuwa khairun lah dan siapa yang mampu lebih baik dari itu maka itu lebih baik bagi dia artinya kata ibn kathir siapa yang mau bayar fidyah melebih setengah sok itu lebih baik buat dia maka kalau Antum bayar fidyah saya jadikan dua liter aja per orang itu lebih bagus lagi lalu lalu Allah berfirman dan kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu jika kamu tahu karena sudah kita sebutkan tadi bahwa puasa Ramadan itu sebelumnya tidak diwajibkan kemudian Allah berfirman syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran akhir kenapa disebut bulan Ramadan karena dari kata-kata ramaw bara api panas karena waktu itu diwajibkan di musim yang sangat panas dan pada waktu itu memang sedang panas sekali maka dari kata ramaw sebagian ulama mengatakan demikian syahru Ramadan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran disini Allah menyebutkan keistimewaan bulan Ramadan bahwasannya bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran dan ini memberikan isyarat kata para ulama berarti di bulan Ramadan hendaknya kita lebih fokus terhadap Al-Quran daripada yang lainnya Ibn Abbas berkatakan Rasulullah S.A.W ajwad al-nas wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wakana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudari suhu Al-Quran adalah Rasulullah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan mereka Jibril dan Rasulullah S.A.W bertemu dengan mereka Jibril setiap malam bulan Ramadan untuk apa mudah rosa Al-Quran untuk tadarus Al-Quran probanya Rasulullah dan mereka Jibril setiap bulan Ramadan itu setiap malam tadarus Al-Quran setiap malam ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan setiap malam itu mudah rosa tul Quran makanya kalau kita lihat perbuatan salaf saleh mereka lebih banyak fokus di bulan Ramadan baca Quran daripada yang lainnya Imam Malik bin Anas apabila datang bulan Ramadan beliau liburkan kajian hadisnya tidak ada kajian yang ada adalah Al-Quran Fokus membaca Al-Quran Imam Syafi'i apabila datang bulan Ramadan beliau khatam Quran setiap hari sekali khatam Quran setiap hari sekali berarti sebulan berapa kali khatam 30 kali khatam bahkan Imam Khotadah mengkhatam Al-Quran setiap hari dua kali gimana bingung sementara sebulan dalam hadis bukan termasuk kebaikan mengkhatam Al-Quran kurang dari tiga hari menjadi patokan kita hadis ada pun perbuatan sebagian ulama tidak bisa kita jadikan patokan yang jadi patokan hadis waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr khatamkan Quran setiap tiga hari kata Abdullah bin Amr Rasulullah aku mampu kurang dari itu kata Rasulullah tidak termasuk kebaikan mengkhatam Al-Quran kurang dari tiga hari maka itu yang menjadikan patokan kita Allah 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 ikhwata Islam anza kumullah bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Qadar sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Laylatul Qadar kata Ibnu Abbas Allah turunkan Al-Quran 30 juz sekaligus dan disimpan di sebuah rumah di langit dunia rumah itu namanya Baitul Izzah dan dari rumah itulah Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan dan kebutuhan jadi Al-Quran itu diturunkan 30 juz sekaligus dimana itu disimpan di sebuah tempat di langit dunia namanya Baitul Izzah makanya Al-Quran yang ada sekarang itu itulah yang sama dengan yang ada di Baitul Izzah 30 juz ikhwata Islam ma'azakumullah kita lanjutkan syahru ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wabayyinati minal huda wal furqan sebagai hidayah untuk manusia dan sebagai penjelasan berupa hidayah demikian pula Al-Quran pembeda Al-Quran itu pembeda apa Al-Quran itu pemecah belah iya memecah belah antara yang hak dan yang batil makanya kalau kita disebut kamu itu pemecah belah kita tanya kalau saya memecah belah antara yang hak dan yang batil itulah memang disebut dengan Al-Furqan Al-Furqan itu pembeda membedakan yang hak dan yang batil tidak bisa disatukan antara yang hak dan batil Allah Bismillah jangan kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil Al-Quran turun untuk membedakan yang hak dan yang batil maka dari itulah orang yang ahlul Quran harus berbeda dengan orang yang lain orang yang beriman harus punya furqan jangan sampai sama orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman maka orang beriman itu harus berbeda dari sisi pakaiannya jangan sampai kita menyemakan diri pakaian kita dengan pakaian orang fasik makanya kata para ulama tidak boleh tashabuh dengan orang kafir menyerupai orang kafir tidak boleh menyerupai orang fasik tidak boleh maka pakaian pakaian yang merupakan kekhususan orang fasik tidak boleh dipakai oleh orang yang beriman harus berbeda dari akhlaknya harus berbeda dari tingkah lakunya harus berbeda karena memang Al-Quran itu membedakan yang hak dan yang batin lalu Allah berfirman lagi barang siapa yang menyaksikan diantara kalian bulan syahar hendak lah ia berpuasa coba perhatikan ayat ini Allah mengatakan siapa yang menyaksikan bulan Allah tidak mengatakan siapa yang menghitung bulan makanya tidak ada ayat yang mengatakan suruh menghitung yang disebut dengan hisab yang ada adalah syahidat siapa yang menyaksikan dan itu yang diperintahkan Rasulullah berpuasalah dengan melihatnya dan beridul fitri dengan melihatnya maka syekhul islam mengatakan ada pun orang yang hanya bersandarkan kepada hisab saja orang yang hanya berpegang kepada hisab saja maka ia telah tersesat dalam agama mengada-ngada dalam syariat bahkan bertabrakan dengan hisab itu sendiri dan akal bahkan itu bertabrakan dengan ijma para ulama karena seluruh ulama semua bersepakat bahwasannya menentukan hilal bulan ramadhan apa bulan ramadhan itu dengan rupiah menyaksikan bukan dengan menghitung tegas kalau Allah mengatakan paman syahidah siapa diantara kalian menyaksikan Allah tidak mengatakan siapa yang menghitung sekarang ini permasalahan yang pertama siapa yang berhak untuk menentukan kapan puasa kalau kita melihat di zaman Rasulullah sahabat tabi'in tabi'u tabi'in yang berhak untuk menentukan kapan puasa kapan idul fitr adalah qazi pemerintah pemimpin kaum muslimin makanya al-imam as-sindi di dalam hasya ibn majah ketika menyebutkan tentang menafsirkan hadis puasa puasa pada hari kalian semua berpuasa beridul fitri pada hari kalian semua beridul fitri beridul abha pada kalian semua beridul abha kata zahir hadis ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak boleh diserahkan kepada individu kaum muslimin bal ila wulatil amri tapi hendaklah diserahkan kepada ulil kepada siapa ulil amri itu urusan ulil amri mas tidak diserahkan kepada organisasi tidak pula kepada yayasan tidak itu bukan hak mereka itu hak ulil amri secara khusus kalau misalnya ternyata ulil amri kodarullah salah kata syekh islam tidak ada bedanya dengan imam sholat kata rasulullah yusalluna lakum fa'in ashabu falakum walahum wa'in akta'u falakum wa'alayhim mereka akan sholat mengimami kamu apabila mereka sholatnya benar kamu dapat pahala mereka dapat pahala dan apabila imamnya salah kamu dapat pahala mereka yang berdosa mereka yang berdosa Allah berfirman fa'man syahidaminkum syahra siapa diantara kalian yang menyaksikan syahr bulan ada permasalahan Pak kalau ada orang menyaksikan bulan hilal kemudian dia sampaikan ke kodi pak kodi saya sudah melihat hilal tapi kodinya menolak saya menolak pesaksian anda terjadi perselisian para ulama apakah orang yang melihat hilal ini wajib puasa sesuai dengan yang ia lihat atau ia wajib puasa mengikuti keputusan kodi ada dua pendapat pendapat yang pertama mengatakan dia wajib puasa sendirian tidak boleh memberitahu orang orang tidak boleh haram dia memberitahu orang saya sudah lihat kemarin tapi kodinya tidak menerima haram ini provokator kata para ulang wajib dia puasa sendirian kenapa karena dia sudah menyaksikan sementara Allah mengatakan faman syahidah siapa yang sudah menyaksikan sebagian orang mengatakan dia harus ikut keputusan kodi tidak boleh puasa sendirian dalamnya hadis puasa itu pada hari kalian semua berpuasa beridul fitri itu pada hari kalian semua beridul fitr dan beridul abha pada hari kalian semua beridul abha kata imam tilmidi ketika menyebut setelah selesai meriwatkan hadis ini sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini mereka berkata bahwasannya puasa dan beridul fitr itu bersama jamaah itu pemimpin muslimi kemudian syekhul islam mengatakan dan inilah pendapat yang kuat dia tidak boleh berpuasa sendirian kemudian beliau mengatakan kesalahan itu berasal kenapa mereka mengatakan wajib puasa sendirian kata beliau mereka telah memahami yang salah kenapa karena Allah maafakan faman syahida minkum syahr siapa diantara kalian yang menyaksikan syahr saya mau tanya sama antum syahr itu artinya apa mana yang bisa bersarab syahr itu artinya apa kalau syahr ramadhan artinya apa bulan ramadhan kan nanti kalau siapa yang faman syahida minkum syahr syahr kenapa bulan disebut syahr dalam bahasa arab kata syekhul islam dari kata ishtihar masyur berarti syarat hilal itu harus masyur sementara kalau yang menyaksikan sendirian orang lain tidak ada tidak masyur maka sesuatu yang tidak masyur belum masuk belum disebut syahr kapan itu disebut syahr kalau pemimpin yang mengumumkan sudah masuk masyur jadi syahr yang kedua hilal kenapa disebut hilal kata syekhul islam dari kata istihlal tampak dengan jelas pada manusia maka kalau hanya sebatas yang menyaksikan satu orang belum disebut hilal maka dari itu kata beliau ini menguatkan pendapat bahwasannya kita berpuasa ikut keputusan kaudi bukan dia sendirian nyeleneh sendiri dan ilah pendapat yang saya kuatkan dan pendapat yang dibelo oleh syekh albani syekh bin bas dan syekh utaymin demikian pula syekh fauzan dan yang lainnya di zaman ini Allah mu'alam itu bahwa hendaknya ia berpuasa mengikuti keputusan siapa kaudi ikhwata islam a'zakum Allah wa'iyyakum Allah bafiman faman syahida faman syahida minkum syahra fal yasum maka siapa diantara kalian yang menyaksikan asyahar maka anaklah ia berpuasa Allah bafiman faman kana minkum maridhan aw ala saharin fa'iddat min ayamin ukharr barang siapa diantara kalian yang sakit atau sahar tapi ia tidak berpuasa maka anda telah mengganti dengan hari-hari yang lain Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian apa kesulitan karena agama kita ini mudah mudah tidak mudah puasa ramadhan cuma satu bulan itu pun juga setengah hari saja dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari mudah apakah pernah Allah membebankan kepada kita ibadah yang membuat kita binasa tidak haji dan yang lainnya sholat mudah Allah menginginkan untuk kalian kemudahan syariat kita mudah dan ketika ada kesulitan lebih mudah lagi dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan maka Rasulullah salam kepada para sahabatnya berikan kemudahan jangan kalian membuat orang susah maka semua syariat yang sifatnya menyulitkan manusia itu perkara yang bertabrakan dengan agama kita makanya kalau ada ibadah ibadah yang ditambah tambah hakikatnya itu menyulitkan saya pernah lihat ada orang tua setelah tawaf tidak berani selat tawaf akhirnya dia mengeluh ke saya sehingga berani selat tawaf kenapa Pak belum apal niatnya Masya Allah kata saya Pak agama kita ini mudah kalau Bapak tidak apal cukup di hati cukup Bapak berniat di hati selat tawaf selesai mudah kan Pak mudah sekali padahal memberat beratkan ini perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Allah mengatakan Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan kemudian apa selesai itu apa kemudian apa walitukabbirullah dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir Imam Syafi'i berkata ini menunjukkan bahwa takbir itu hendaknya dimulai dari malam bulan Ramadan eh malam Idul Fitri kenapa karena malam Idul Fitri bulan sudah sempurna sementara Allah mengatakan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan dan hendaklah kalian mengagungkan Allah membesarkannya sementara malam Idul Fitri sempurna sudah bulan Ramadan maka pada waktu itu ini menunjukkan boleh memulai takbir dari semenjak malam bulan Ramadan eh masuklah mulai mulai takbir dari semenjak malam Idul Fitri sementara sebagian lain mengatakan yang sunnah memulai takbir itu semenjak keluar rumah sampai lapangan berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah dan beberapa sahabatnya mereka bertakbir dari semenjak keluar rumah sampai ke lapangan Sheikh Albani mengatakan hadis ini Hasan namun saya kurang apa namanya setuju dalam beliau penghasanat hadis ini yang roji hadis ini muhtarib hadis ini ya tidak sahih kenapa karena dari periwayatan Ibnu Abidzi'ib dari Az-Zuhri dan telah terjadi itirub dan Yahya bin Ma'in pernah ditanya tentang periwayatan Ibnu Abidzi'ib dari Az-Zuhri beliau mengatakan fihi da'af padanya terdapat kelemahan dan hadis ini direwetkan dari jalur-jalur yang bermacam-macam yang menunjukkan bahwa memang terjadi itirub keguncangan dalam sanad dan itu yang dijelaskan oleh Sheikh Abdul Hassan Al-Ma'ribi dalam kitab beliau Tanwirul A'inain dan beliau menyatakan bahwa hadis ini lemah dan kepada pendapat beliau saya condong bahwa hadis ini lemah tidak kuat sehingga tidak ada dalil Rasulullah namun ada contoh dari perbuatan beberapa sahabat dan tabi'in diantaranya Ibn Umar Ibn Umar memulai takbir dari semenjak keluar rumah sampai ke Masallah maka dari itulah dalam hal ini Al-Amru wasi' karena tidak ada dalil dan nas yang kuat dan soreh maka yang mau memulai dari malam silahkan yang mau memulai dari semenjak keluar silahkan yang salah adalah mengatakan itu yang takbiran malam itu muktadi ahli bid'ah kita katakan ajib apa ada ulama terdahulu yang mengatakan begitu kita ini terkadang mudah membid'ahkan orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita padahal tidak ada pendahulunya dari ulama terdahulu masalah taraweh saja itu yang 21 bid'ah padahal tidak ada satupun ulama mengatakan bid'ah itu hanya sebatas koridor perselisian para ulama dalam masalah seperti ini sebagian disebutkan dalam kitab apa namanya yang ditulis oleh apa namanya Al-Adabu Syariah ditulis oleh Ibn Muflih dia membawakan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa dalam masalah perselisian seperti ini tidak boleh saling memaksakan pendapat kewajiban kita melihat mana yang paling kuat amalkan adapun kemudian menuduh orang lain sesat tidak diperbolehkan silahkan masing-masing mengamalkan sesuai yang dia pandang dan pendapat yang mengatakan bahwa boleh memulai takbir dari semenjak malam hidup itu pendapat Syekhul Islam dan itu Mada Imam Syafi Maka dalam hal ini terjadi perselisian diantara mereka Allah Allah Maka dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bulan Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanallah Selalu yang namanya Id Itu hubungannya dengan takbir Idul fitr, takbir Idul abha Takbir Apa sih korelasinya takbir dengan air raya? Karena memang itu syiar Islam Yang menunjukkan akan kebesaran Allah Dan keagungannya Kenapa demikian yang akan Islam? Karena Allah maha besar Dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Meluasi segala sesuatu Maka ketika kita telah beribadah kepada Allah Kita membesarkan Allah Yang menunjukkan hendaknya ibadah itu Menghasilkan dalam hati kita Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Ucapan Allahu Akbar Bukan hanya sebatas diucapkan dengan tisan Tapi betul-betul dirasakan di dada Allah maha besar Laki Allah beribadah di dada dada kita Ada pun selain Allah kecil di mata kita Hanya Allah yang maha besar Dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Yang pertama Yang pertama Mengakui dengan hati Yang kedua Mengucapkan dengan lisan Sebagai rasa syukur Memucapkan dengan hati Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Melaksanakan atau menggunakan Di'mat itu untuk Mena'ati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah jam lugas kurang nih Zuhur jam berapa disini? Hewat 6 Masya Allah Baiklah Tampaknya kita Sudahkan sampai ayat 185 ini Ada pun 186 187 Itu baca aja sendiri Kita sirip mengkafir Dan tasir-tasir yang lain Karena mohon maaf Waktunya yang tidak cukup Ya Baik Terima kasih Terima kasih